Intro Candi Hambalang Begitu orang-orang menyebut tentang proyek mangkrak di jaman presiden SBY yang terletak di desa Hambalang Bogor. Hambalang dulu disiapkan sebagai tempat pelatihan atlet nasional oleh SBY. Tetapi kasus korupsi berjamaah yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat yang duduk di Kabinet SBY dan di Parlemen membuat proyek itu hancur dan tidak dilanjutkan karena banyak faktor. Oke, kita coba kembali dulu ya supaya tahu sejarah Candi Hambalang itu. Kenapa proyek itu mangkrak dan tidak diteruskan sampai sekarang. Semua itu bermula di tahun 2009 ketika Andi Malaranggeng dilantik jadi Menpora sesudah kemenangan SBY sebagai presiden di periode kedua. Di depan Andi dilakukanlah pemaparan awal rencana membangun proyek yang nama resminya adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di daerah Hambalang. Tetapi Sekretaris Kemenpora menyebutkan kalau tanah di Hambalang yang rencananya mau dibangun gedung itu ternyata belum disertifikat. Andi lalu memerintahkan Sekretarisnya untuk menyelesaikan masalah sertifikat itu. Sesudah master plan proyek itu selesai disebutkan kalau nilai proyek itu sangat besar senilai 2,5 triliun rupiah dan pastilah akan ada proses hambatan dalam pengajuan anggaran. Andi Malarangeng, Menpora, dengan santai dia bilang tenang aja teman-teman kita banyak kok di Komisi 10. Komisi 10 itu adalah komisi yang juga membawahi bidang olahraga. Andi lalu mengenalkan adiknya, Cul Malarangeng kepada tim di Kemenpora. Tugas Cul adalah melakukan lobby ke DPR supaya anggaran proyek Hambalang itu terlaksana. Kebetulan tahun depannya atau tahun 2010 adalah tahun pemilihan ketua umum Partai Demokrat. Dan salah satu kandidatnya adalah Anas Urbaningrum yang ketika itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Anas lalu memanggil M. Nazarudin selaku bendahara Demokrat untuk mengatur pertemuan membahas proyek Hambalang sekaligus pencalonannya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Tugas Nazarudin adalah mempertemukan Anjelina Sondah dengan para calon pemegang proyek Hambalang. Anjelina Sondah ini sudah mengakui kalau urusannya di dalam adalah mengatur fee untuk para anggota DPR RI di Komisi 10. Akhirnya sesudah lewat lobby-lobby dengan keluarkan banyak duit, DPR pun setuju untuk menambah anggaran buat proyek Hambalang. Dan PT Adikarya juga mendapat jaminan menang dari Kemenpora untuk mengerjakan proyek Hambalang. Masalahnya adalah ada juga perusahaan lain yang merasa mereka sudah mengeluarkan uang supaya proyek Hambalang ini didapatkan oleh mereka. Perusahaan ini adalah PT Duta Geraha Indah atau PT DGI. Yang membawa PT DGI ini adalah M. Nazarudin. Akhirnya PT DGI dan BUMN PT Adikarya itu ribut karena mereka sama-sama mengeluarkan uang untuk lobby-lobby. M. Nazarudin terus melobby supaya PT DGI lah yang menang proyek. Dan harapan terakhir ada di Anas Urbaningrum. Selama ini Nazarudin berfungsi sebagai kantung semarnya Anas Urbaningrum mengelola proyek di Kemen Dignas dan Kemenpora untuk logistik mereka. Tetapi sayangnya Anas malah menyuruh Nazarudin supaya mundur dari proyek Hambalang karena dia sudah menentukan siapa pemenangnya yaitu BUMN PT Adikarya. Nazarudin kemudian mundur memang tapi dia menyimpan dendam. Dan dendamnya tersalurkan ketika dia menyanyi kemana-mana tentang keterlibatan Partai Demokrat dalam mega korupsi di Hambalang. Anas Urbaningrum yang menjadi ketua umum Partai Demokrat pada waktu itu langsung digoyang oleh internalnya. Sampai-sampai SBY pada waktu itu harus memohon petunjuk Tuhan waktu umroh di Madinah. Hebat juga Anas ya. Sampai-sampai Tuhan harus ikut campur supaya dia bisa didongkel dari ketua umum. Dan Anas Urbaningrum pun akhirnya ditangkap tahun 2013. Sampai sekarang proyek Hambalang jadi rumah hantu. Dan menurut BPK kerugian negara karena proyek ini sebesar lebih dari 700 miliar rupiah. Di dalam Hambalang waktu dikunjungi Jokowi di tahun 2016 ada tumpukan AC yang belum dipasang. Ada kumpulan WC duduk yang sudah menguning dan rusak. Belum lagi bangunan tinggi yang tertutup ilalang panjang. Jokowi sampai geleng-geleng kepala melihat bukti rakusnya kader-kader Partai Demokrat. Pada waktu kunjungan itu ada niatan dari Jokowi sih untuk meneruskan proyek Hambalang. Karena dia merasa sayang bangunan itu terlantar dan biaya pemeliharaannya juga besar. Tetapi niat itu dihalangi KPK yang mengatakan sedang mengembangkan kasus megakorupsi itu. Selain itu ada juga masalah amdal yang belum selesai dan kontur tanahnya pun dibilang tidak stabil. Dan akhirnya proyek itu terlupakan sampai kemudian di tahun 2021 sempat terfikir lagi oleh Jokowi untuk melanjutkan proyek Hambalang. Hanya bertahan, tertahan karena negara harus keluarkan uang sangat besar untuk menangani pandemi. Karena itu saya harus ketawa ketika ada kader Demokrat yang menyalahkan Jokowi karena tidak mau meneruskan proyek Hambalang. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Korupsi Hambalang itu seperti bisul dipantak buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai yang setiap pemilu terpuruk dan sekarang ada di angka 7,7 persen saja. Kalau nggak hati-hati Demokrat bisa nyungset dan jadi partai kecil yang nggak lolos pemilu di 2024 nanti. Demokrat ini memang lucu kok. Yang bangun Hambalang mereka, yang rebutan proyek mereka, yang korupsi-korupsi juga mereka, yang bikin mangkrak itu mereka. Eh, yang disalahin Jokowi. Udah ya, saya kalau bahas Hambalang dan Demokrat selalu sakit perut nahan ketawa. Kalau saya jadi Jokowi, saya akan bikin Hambalang jadi museum. Saya chat ulang dan di dalamnya dikasih foto-foto para kader Demokrat yang masuk penjara dengan jumlah korupsi mereka. Sekaligus ada cerita pendek tentang kisah korupsi mereka. Jadi meskipun nanti partai Demokrat hilang, jejak mereka akan abadi dan dikenang oleh anak cucu kita selanjutnya. Udah ah, saya seruput kopi dulu. Nanti dingin kopinya kebanyakan ketawa. Gaspol! Gaspol! Gelengkan kepala dan katakan Tidak! Tidak! Abaikan rayuannya dan katakan Tidak! Tidak! Tutup telinga dan katakan Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Sampai 옛날 mengưngi dan katakan seguang setelah memuk passions. Tidak! Tidak! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!